Kita lanjutkan ngobrol dengan Angga Tadi cerita tentang aktif di organisasi Dulu bisa cerita dulu waktu kuliah Apakah memang sudah aktif di organisasi Sehingga sekarang terdorong untuk aktif di organisasi Dan relevansinya dengan bisnis kira-kira apa ya? Kalau misalnya di kuliah mulai aktif di organisasi Tapi informal organisasi sebenarnya Jadi aku langsung ke organisasi formal Karena waktu itu politik kampus dikuasai sama kubu yang berseberangan Aku itu oposisi Dari mantan kampus Sebenarnya dari SMA aku juga mulai berurau Dari SMP aku mulai berurau Mulai ketua OSILIS Beranjut ke SMA, beranjut ke kuliah Sampai setelah kerja Kalau relevansi ke bisnis sebenarnya hampir tidak ada Secara bisnis Secara pribadi besar Karena ketika bisnis Kita gak mungkin melihat ke bawah Kita selalu melihat ke atas Kesain kita kan di atas bukan di bawah Tapi organisasi Karena apalagi organisasi yang aku jalanin ini lebih bergerak di society empowerment Jadi melingkatnya lebih ke bawah Dan itu yang membuat Aku merasa Dengan aku Terlibat di Green Music Foundation Dengan beberapa programnya Beberapa forum-forum diskusi Tentang Masyarakatan itu Bikin Ya punya jiri punya balance Ketika bisnis aku harus melihat orang lebih besar Supaya Supaya aku bisa sampai ke sana Tapi ketika aku di organisasi secara pribadi Aku Terus di ajak untuk Dan untuk belajar untuk melihat ke bawah Dan Dan itu Secara bisnis sebenarnya secara Economical gak ada Gak ada ini Malah Ketika aku kegiatan organisasi ku ke timur Indonesia Aku melihat ada satu fakta Kisah nyata yang menarik Yang sangat filmis Dan itu aku akan jadi film Timbal baliknya sesudahnya kayak gitu Terus Ya Sebagai pribadi Jadi Sebagai pribadi Jadi punya Jadi punya Apa ya Terpacu untuk Untuk Bisa Gak Gak ada di satu level Gak ada di satu level aja Kira-kira berapa persen Berapa persen Berapa persen Antara Film Furniture Dan organisasi Kalau bisa di Average gitu Kalau misalnya Aku kerja Biasanya Mulai dari jam 9 pagi Mungkin aku Biasanya sampai 10 malam Dan itu Satu hari aku bisa Ngerjain tiga-tiganya Biasanya aku bilangnya Aku tuh kerja 30% buat Film 30% buat Furniture 30% buat Organisasi Terus 10% buat Jalan-jalan Dalam Dalam Konteks kreatif Atau dalam Konteks bener-bener Sudah terbebas Dari Proses penciptaan Atau Aku sih Aku selalu ngerasa bahwa Maksudnya Inspirasi Belajar Inspirasi kan Maksudnya Gak cuma dari kita baca Misalnya Maksudnya dari kita lihat Misalnya Traveling tuh Jadi Momen untuk membuat Untuk Refresh Sebagai Sebagai Tadi saya denger sedikit Bahwa Juga pengen terjun ke Property Lagi nyoba Apalah Tentangnya apa Kalau gue boleh tahu Supaya kita bisa kebayang Gimana sih proses kreatif Yang men-trigger Sampai akhirnya Pengen memasuk di bidang baru Dulu kan juga Memasuk di bidang baru Furniture Kira-kira apa yang Trigger itu Sebenernya Kayak Yang aku tulis di Brand Gardener Bahwa Ketika aku jadi konsumen Aku mau beli barangnya Kayak apa sih Nah ini kan Kejadiannya Ketika aku beli rumah Di developer Barangnya tuh bener-bener kacau Bukan Dari segi Bukan dari segi Kualitas penggunaannya Tapi Dari sisi Pembangunannya Nah Apa namanya Business property Yang mau kerjaan ini Rencananya Lebih ke Developing Sustainable building Dan green building Untuk living Jadi Kalau misalnya kita lihat Cluster-cluster sekarang Ya bisa dicek lah Berapa sih Cluster-cluster yang rumah 300 meter ke bawah Yang Didesain dengan ventilasi Yang cukup baik Malah kadang-kadang Bahkan ada ventilasi Ya sekarang Menurut mereka Minimalis adalah Tanpa ventilasi Dan itu Buruk banget Bayangin aja Satu rumah 300 meter Buka Ngabisin berapa Berapa watt sebulan gitu Nah sementara Kalau misalnya Didesain dengan Visi yang lebih Sustain Dengan Visi Ecolinding Mungkin Sebenernya Bisa dikembangin Dan Salah satu contohnya Ada satu Aku akhirnya Mengutuskan untuk Ada beberapa Kebangunan Yang temanku kita lakukan Itu Kita coba pakai Sebagian 60% 60% Dayanya kita pakai Panel Surya Aku kerja sama-sama Sebuah Fabrik Panel Surya Digresif untuk Cipta ini Oke Berarti ini yang saya suka Jadi Kita sebagai orang kreatif Harus Mengkritisi terus Harus bertanya terus Harus bertanya terus Kok begini ya Kok begitu Atau dengan kata lain Kayaknya Harus kewisah terus Dan dari situ Bisa menggunakan ITB baru Ya bener-bener Berarti Kemungkinan untuk Masuk ke bidang di luar Property atau Apapun Sangat luas Belum tahu Mungkin ya Sekarang Maksudnya Aku Biasanya berjalan Dengan rencana tahunan Terus Kalau ini Aku mau ke sini Tahun depan mungkin Oh gitu Ada rencana tahunan Kalau tadi cerita Berjasama dengan teman Di Gresik Itu Atau Akhir diorganisasi Atau gimana Waktu itu Jadi Kita Lagi Di Mentawai Aku punya Kita bikin rumah Kita bikin Kita bikinnya Fondasi Jadi kontrok cerdas Indonesia Jadi Di Mentawai itu kan Di desa-desa kecilnya Sekolah itu Cuma sampai kelas di USD Karena mereka gak dapat guna Kita bikin Community Learning Center Disana Nah karena mereka gak punya Gak punya Listrik Kita berpikir Gimana caranya mereka Untuk punya listrik Untuk Community Learning Center itu Salah satu yang kita coba Dengan pandemi surya Karena sebenarnya Sumber daya alam terbesar di Indonesia kan Matahari Yang gak berhenti-berhenti Sepanjang tahun Nah Dari 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 Pengembangan konversi itu Terkemulai dengan 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 Dikeres ini Oke, saya jadi ingat di salah satu bug di tulisan saya, subjudul ada Be I Want We Share ya. Be I Want We Share, sebenarnya yang saya maksud dengan Be I Want We Share, di era digital ini, sebaiknya kita men-share apapun yang kita kerjakan, ilmu yang kita punya, syukur-syukur akan berguna untuk orang lain. Tapi katanya ini Be I Want We Share-nya lebih dalam, karena ada unsur passion dan ada unsur kebaikan yang lebih daripada itu ya. Bisa diisitasi, apapun yang di I Want We Share cocok dengan tangga atau gimana? Iya, makanya tulisan itu kan besar banget kan, dan itu jadi menonjok saya, sebenarnya itu menonjok saya. Jadi kayak, apa sih yang sudah saya share sebenarnya, itu jadi balik pertanyaan. Dan dari satu kalimat kecil itu balik ke pertanyaan saya sih, apa sih yang sudah saya share untuk orang lain gitu kan. Nah, apa namanya, saya sih melihat ketika kita punya akses terhadap sesuatu yang lebih besar, misalnya kayak media gitu, kita punya power lebih dibanding orang lain. Apa namanya, kalau misalnya kita mau, kita mau live better kan, ya kita share something good lah. Dan, ya saya ingat sih kata-kata-kata yang gue omong. Dia bilang sebagai rockstar, dia punya dua insting. Yang pertama, have fun. Yang kedua, change the world. Dan dia melakukan dua-duanya. Nah, sebagai orang kreatif, itu bisa jadi, sebagai orang kreatif, sebenarnya kita punya dua insting kan, kita pengen bersenang-senang sama apa yang kita kerjain, dan kita pengen, karena kita itu kan punya impact buat orang lain. Nah, tergantung kita sekarang mikirnya, kita mau impact-nya negatif, atau impact-nya positif. Nah, apakah memang benar, kalau kita berbanding dengan Bono, tapi, in general, apakah orang kreatif memang punya power untuk ini? Aku merasa ketika kita bisa bermain dengan media, kita punya kemampuan itu, karena ya kita nggak bisa bohong bahwa bagaimana TV merubah pola pikir masyarakat secara besar, mau merubah culture, dll. Kalau kita melihat, kalau kita datang ke, kalau kita datang ke desa-desa di, plus-plus ke Indonesia yang nggak punya TV, hidup kan jauh lebih, jauh lebih berbeda dengan kita. Maksudnya, kekerabatan mereka jadi, mereka nggak hidup dengan ini. Dua, mereka jadi hidup dengan keinginan-keinginan lebih. Nah, keinginan-keinginan lebih itu kan karena kita punya informasi lebih. Mereka nggak punya informasi lebih. Padahal yang keinginan informasi orang kreatif. Nah, kadang-kadang kan ada orang bertanya, ada orang waktu itu tenang, ada orang dengan ini. Bahwa aja anak-anak itu ke Jakarta bikin acara di sini, anak-anak pentawa yang masuk ke sini, biar mereka melihat Jakarta, benung tinggi, ada ini, gimana-mana, suka mereka mimpinya besar. Kita selalu berpikir dari sudut pandang kita kan, orang kota, bahwa kita ini paling bener. Tapi sebenarnya, ketika nilai kota ini masuk ke komunitas mereka, belum tentu komunitas mereka jadi lebih baik. Malam mungkin jadi lebih hancur. Atau mungkin, jangan-jangan lebih baik nilai-nilai mereka yang mereka punya sekarang. Dan aku ngerasa kadang-kadang itu. Kadang-kadang, ketika aku misalnya, kayak kemarin aku seminggu di desa di Maluku, yang aku rasanya malah, kita tuh yang masih punya sedara-sedara malah nggak punya apa-apa. Kita nggak punya kehangatan yang kayak, di menuju mereka. Ketika mereka cukup hidup dengan, dari rumah, bawa tombak ke pelaut, mancing, buah ikan, dibakar, kenyang, tawa-tawa, besoknya, main bola, apa yang terjadi, dengan keinginan yang terbatas, hidup mereka akan lebih berkualitas. Ya, ini menarik nih. Artinya, sebenarnya, kalau bisa saya simpulkan, kreativitas ternyata memiliki tamu jawab yang besar. Dan itu sebenarnya ada dikutak orang-orang kreatif, orang-orang kreatif, tidak hanya sepenuhnya berkarya, tapi di-awout, di-share gitu ya. Mungkin kita sampai di sini dulu, nanti kita lebih baik.